Jutaan orang tidak pernah mengetahui bahwa dengan bermain pes dia dapat merasakan kegembiraan saat tidak keluar rumah Oke halo guys, ketemu lagi dengan kita Boston Gaming Nah kali ini video ini saya akan bagikan pertandingan piala presiden dalam 16 besar wilayah timur ya guys Jadi kalian saksikan terus videonya sampai selesai Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video pertandingan ini Terima kasih guys Kita langsung masuk ke game kedua dan komentator akan dipandu oleh Bung Arief Silahkan Bung Arief Oke ini Adikiwa Adikiwa dari Kabupaten Timur akan menghadapi Edo Yudatama Kita lihat Edo ada di sebelah kiri, Adikiwa di sebelah kanan nih Pakai baju hitam, Edo itu yang undercut Rambutnya keren, kayak rambutnya Ronaldo Kali ini serangan dibangun dan sayang sekali Keduanya sangat-sangang menggunakan Juventus Baik itu Edo maupun Adikiwa Kali ini Celi ini Umpai pada Matuidi Polo dibalak Cristiano Namun back pass dilakukan tadi Dengan baik Rabiu Rabiu ke arah Douglas Costa Polo dibalak kali ini Polo dibalak umpan Cristiano Cristiano kembali Cristiano Diambil dengan baik oleh Emre Can Mario Mazzucic ke arah kiri Polo dibalak Espetis diberikan Namun kita lihat Terlebih dahulu tadi Cristiano Ronaldo Berperangkap offside dan kartu kuning Diberikan untuk pelanggan yang dilakukan Kepada Mario Mazzucic tadi Di sebelah kanan adalah Adikiwa Dengan Juventus Ber Jersey biru Jersey keduanya Kali ini serangan dibangun oleh Edo Mazzucic kepada Polo Dibalak Umpan mendatar pada Cristiano Umpan ke belakang Mazzucic membuka ruang tadi sebetulnya Namun Sebuah keputusan yang salah diambil Gaini Kiwa Rabiu Douglas Costa Masih terus dibayangi dia Rabiu Matuidi Cristiano Oh offside nampaknya Masih terlalu pelan Tempuk permainan yang dimainkan oleh Kedua pemain ini Baik itu Edo maupun Adikiwa Saling menerka nampaknya Masih saling membaca Bentuk permainan Dari masing-masing pemain ini Terhadap pemain lain Cristiano Ronaldo Cieli Ini Emre Can Umpan salah Kali ini serangan berbahaya Mampu dihalo dengan baik oleh Cieli Emre Can Berardeski Cristiano Sayang sekali Cristiano gagal Rabiu Kiwa kali ini menyerang Rabiu Umpan baik sekali jauh kepada Higuain Higuain Membuka ruang tadi disana Cristiano Namun bisa dihalo dengan baik Kali ini Bernardeski Dibala Dibala Mandzukik Sebuah penguasaan yang gagal dari Mandzukik Dibala kali ini Umpan pada Ronaldo Lagi-lagi gagal Kiwa Begitu solid pertahanan yang dibangun oleh Edo Cristiano kali ini Dibala Cristiano Mandzukik Umpan yang gagal dari Mandzukik Meskipun di kanan tadi sudah membuka ruang Namun Masih dipaksakan untuk memberikan umpan kepada Cristiano Cieli ini Umpan yang gagal dari Cieli ini Dikuasai oleh Ronaldo Hilang penguasaan Ronaldo Diambil dari Matuidi Bergerak Matuidi Ketengah Rabiu Dibala membuka ruang tadi disana Doklas Costa Namun bisa dihalo oleh Lissandro Rabiu Rabiu ketengah Baik pada Dibala 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 pada Ronaldo Maksudnya Oh Ronaldo bertarung di dalam kota penalti Namun gagal tadi Dihentikan dengan baik oleh Bonucci Kali ini Di Ciglio Rabiu kembali serangan Dibangun oleh Kiwa Dibala Gagal dia Emre Can mengambil Keuntungan kali ini dari Edo Ronaldo baik sekali Melakukan tipuan Mandzukik Ronaldo kembali Namun gagal tadi Ronaldo untuk bisa Melakukan sebuah terobosan Kedalam kotak penalti Dari Adi Kiwa Umpan terobosan yang gagal Dibaca dengan baik oleh Rabiu Rabiu umpan salah Matuidi kembali Tarik ke belakang Emre Can Berdeski kali ini Kepada Matuidi Matuidi ke tengah langsung Badan Ronaldo Namun dipotong dengan baik oleh Rabiu Kali ini Matuidi serangan dari Adi Kiwa Ronaldo Dibala Dibala Ompan terobosan Higuain 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 Kepada Ronaldo Kali ini Mandzukik Mandzukik pada Badan Adi Kiwa Serangan berbahaya Sayang sekali digagalkan Bukan sebuah pelanggaran Dibala Abar Bahaya Beruntung tadi Sesni Sedikit marah-marah Tadi dia Karena dibiarkan bebas Tadi Polo Dibala Peluang yang begitu baik Diciptakan oleh Edo Kali ini Sayang Sudah offside Terlalu maksakan Memberikan umpan tadi Mulai panas Masuki Dari titik-titik akhir Bapak yang pertama ini Masih 0-0 Edo maupun Adi Kiwa Sama-sama kuat Saling Jual Beli serangan Tanpa kortingan Kali Matuidi Aleksandro Mandzukik kali ini Ronaldo mengambil tadi Sebuah Intercept yang gagal dari Rabiu Matuidi berputar badan dia Berikan umpan kepada Dibala Dibala Mampu mengambil bola dari Rabiu Masih dibalak pada Matuidi Dibala kembali Salah Tadi umpan dari Dibala Kalidoglas Kosta Dan sayang sekali Wasuk meniupelit panjang Tanda berakhirnya pertandingan Bapak pertama 0-0 Adi Kiwa melawan Edo Yudatama Kita akan langsung masuk ke babak kedua Silahkan dipandu game kedua ini Bung Arief Kiwa di kiri Dan Edo di kanan Edo yang pakai Kaos abu-abu Fotonya agak sedikit Sendu Tapi undercutnya oke juga itu Kita lihat disini Serangan dibangun Oleh Edo Umpan diberikan kepada Ronaldo Namun gagal Kali ini Cristiano Ronaldo Emre Can Umpan ke depan Cristiano Ronaldo Mantukik Baik sekali Dibala Oh Umpan Ronaldo Cristiano 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 Ronaldo Membuat unggul Kali ini Adi Kiwa Edo Atas Adi Kiwa Cukup mengagetkan Bagaimana saat ini Edo mampu unggul Atas Adi Kiwa Alexandro Rabio Cristiano Ronaldo Dibala Paulo Dibala Cristiano Ronaldo Membentur back Tendangan dilakukan oleh Cristiano Kali ini Douglas Costa Douglas Diambil dengan baik Tadi oleh Emre Can Namun jatuh di kaki Adrian Rabio Kali ini Adi Kiwa Sedikit menegang Pertandingan Oh Tarik Tarikan baju Membuat terjungkal Tadi Douglas Costa Menghasilkan tendangan Bebas Untuk Adi Kiwa Paulo Dibala Ditepis Dengan saat baik Oleh Wojian Cessny Paulo Dibala Kali ini Tendangan pencuru Untuk Juventus Jadi pegang Adi Kiwa Ditepis oleh Wojian Cessny Paulo Dibala Uh Sebuah Gerakan yang begitu Atraktif Tadi dari Paulo Dibala Namun dihentikan oleh Adrian Rabio Kali ini Blaise Matuidi Berputar-putar Pelanggaran kembali Di dalam kotak yang berbahaya Di luar kotak yang berbahaya Paulo Dibala akan mengambil Dengan kartu kuning Untuk Ciri ini Paulo Dibala Masih meninggi Upaya tendangan Tendangan bebas Yang dilakukan oleh Paulo Dibala Peluang berkali-kali Dapatkan oleh Adi Kiwa Setelah Tertinggal Dengan butuh cepat Di awal Bagian kedua Tadi goal Diciptakan oleh Cristiano Ronaldo Dengan sundulan Kali ini Blaise Matuidi Paulo Dibala Tukup terbuka Oh Higuain Kepada Dibala Terlalu tajam tadi Dan terlihat Begitu ketat Tempelan dilakukan oleh Ciri ini Kepada pergerakan Dari Paulo Dibala Cristiano Ronaldo Mario Mampukik Maksudnya kepada Paulo Dibala Kali ini Desiglio Umpan jauh Kepada Ronaldo Alexandro Dibala Terobosan yang baik Kepada Cristiano Cristiano Umpan Cutback Kembali dikuasai oleh Blaise Matuidi Blaise Matuidi Diambil dengan baik Oleh Bernardo Eski Tadi pergerakan Yang dilakukan oleh Douglas Costa Triana Rabio Umpan kepada Paulo Dibala Dibala berputar-putar Paulo Dibala gagal tadi Karena diambil bolanya Oleh M.Rajan Kembali serangan dari Adi Kiwa Yang kali ini Terus membombardir Pertahanan dari Edo Cieli ini Backpass Dibuang ke depan oleh Cristiano Ronaldo Baik sekali Cristiano Satu serangan Terus ditekan Dibombardir Berkali-kali Namun justru Dengan sekali serangan Edo Bisa menambah Keunggulan Di 2-0 Dan Adi Kiwa Langsung merespon Melakukan sebuah Perubahan Skema disini Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh Adi Kiwa Terus mengutak atik Melakukan perubahan-perubahan Memain Adrian Rabio dimasukkan Kita lihat Disana Benardeski Juga dimasukkan Kita lihat Apakah ini akan Membuat hasil Yang lebih positif Bagi Adi Kiwa Disisa waktu Yang ada Kita nantikan Bersama-sama Apakah terjadi Sebuah pertarungan Yang lebih sengit Disisa waktu ini Adrian Rabio Kali ini Dari Adi Kiwa Ke kanan Bernardeski Yang baru masuk Pauludibala Taruh di tengah Kali ini Cristiano Ronaldo Higuain Menjadi Tanda bagi Ronaldo Di depan Namun kali ini Begitu sempurna Disiglio Melakukan sebuah Kawalan ketat Kepada Sang bintang Cristiano Ronaldo Terdengar dari headset saya Douglas Costa Kepada kali ini Alexandro Alexandro Umpan Sangat baik Itu pula rendah Kenapa disundul Dibalah Kau itu Higuain Dan kali ini serangan Yang gagal kembali Paulo Dibalah Umpan kepada Cristiano 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 Oh berbahaya Bernardeski Umpan pendek Kita lihat Dihadang Dengan sangat sigap Sebuah penyelamatan Yang hasilnya Sama dengan goal Tadi lakukan disana Adrian Rabiot Tidak mampu Untuk melepaskan diri Coba untuk menerobos Tadi Adrian Rabiot Dari tengah Kembali datang Adrian Rabiot Namun gagal Memberikan umpan Serangan kembali Dari Edo Kali ini Skema counter attack Yang baik Dari Edo Umpan kepada Ronaldo Ronaldo berputar Putar mencari kawan Umpan kembali Dari Rabiot Berbahaya Hampir saja Goal kedua Dengan cara yang sama Dikiptakan oleh Edo Goal ketiga Sorry Dikoreksi Kali ini Umpan Rabiot Gagal Rabiot bertarung Dengan Rabiot Sebuah keanehan tadi Kita lihat disini Dan Offside Nampaknya Cristiano Au Paulo Dybalan Apa yang Berdiri pada posisi Offside Gojian Cessny Matam tiga gawang Arsenal dan AS Roma Umpan jauh Kepada Cristiano Mantu kick Nampaknya disana Coba mengejar Terus Mengejar Masihkan pendangan gawang Saja Cessny Jauh ke depan Cristiano Mencundul disana Dihalau dengan baik Umpan yang gagal Adi Kiwa Mencoba untuk Mencari peruntungannya Di detik-detik Akhir ini Cristiano Ronaldo Umpan baik Pada mantu kick Serangan datang Man 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 Duki gagal Man Hampir saja tadi Menyelesaikan pertandingan Dengan begitu Elegant Edo Serangan kali ini Dari Adi Kiwa Bernardeski Kali ini dibalat Terhalau oleh Cieli ini Ketegangan dari Adi Kiwa Tertinggal 2-0 Membuat dirinya Susah untuk membalas Dan skor akhir 2-0 Untuk kemenangan Edo Kita lihat disini adalah Second half Moment Yang terjadi Babaknya kedua Goal yang baik sekali Serangan Cepat Serangan balik Contact attack Sekali shoot Bola langsung masuk Dan ini adalah peluang kembali Umpan dilambungkan Sundulan Tapi Gagal dilakukan dengan baik oleh Dybala Dari ini one on one Antara Man Duki Tadi dengan Sesni Di menitit akhir Ini adalah goal yang tercipta tadi Ini peluang dari Kiwa Tendangan bebas Bisa dihalal dengan baik Tadi oleh Sesni Empat terobosan kembali Cristiano Ronaldo Ini adalah goal Kedua Kedua Ini peluang dari Dybala tadi Bola mendatar Kenapa disundul sih Karena dia mungkin pendek ya Jadi pengennya disundul aja Main fisik Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!